Dan Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan Sengketa Pemilu 2024. MK menerima banyak pengajuan amikus kuriai dari sejumlah tokoh. Ya, dan untuk membahas hal ini, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Hairul Muriman Setia Budi, pengamat hukum UI. Pak Hairul, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pandu sama Rizikal ya. Ya, Pak Hairul. Baik. Kita melihat bahwa sudah disampaikan berkali-kali bahwa amikus kuriai ini banyak sekali disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan Bagaimana Pak Hairul melihat apakah ini sebagai sebuah tekanan karena banyaknya amikus kuriai yang disampaikan kepada para pemohon maupun pihak-pihak terkait kepada MK? Ya, kalau saya memandang obyek namanya amikus kuriai itu, amikus kuriai itu merupakan sebuah, apa ya, saya katakan itu bisa dikatakan intervensi gitu. intervensi yang isinya itu sebenarnya adalah memohon gitu ya, memohon dengan sangat bahwa hakim-hakim MK itu membuat sebuah keputusan dengan seadil-adilnya. nah, ini sah-sah saja gitu ya, karena jalan di luar itu sudah memang, memang itu jalan terakhir pemohonan itu gitu. karena, ini kan didaulih dengan persoalan dengan sidang-sidang yang memang sudah terjadi proses persidangan, pembuktian, dan sebagainya. nah, mungkin saja, hakim juga sudah memiliki keputusan-keputusan sebenarnya. nah, keputusan-keputusan dari hasil sidang itulah yang kemudian, saya kira hakim memiliki kesimpulan yang betul-betul faktual berdasarkan proses persidangan. sehingga, pertebarannya, berbagai hal, masukan yang berasal dari tokoh dan sebagainya, ini hanya merupakan sebuah harapan gitu. harapan MK untuk memberikan sebuah keputusan yang memang betul-betul proporsional dan hadil. tetapi, saya kira, hakim, saya yakin sudah memiliki sebuah keputusan yang betul-betul final, karena melihat proses, ya, proses persidangan. karena ingat bahwa di MK ini, yang sesungguhnya dipersidangkan, itu adalah tentang perselisihan hasil, dan terkait dengan proses itu harusnya memang sudah ada di bawah seluruh. Nah, ini yang perlu barangkali mendapat sebuah perhatian. Ya, Pak Irol, ini kan banyak sekali permohonan dan poin-poin permohonan yang disampaikan oleh 01, 03, kemudian juga banyak amikus korea yang disampaikan. Nah, kira-kira, salah satu yang lebih dipermasalahkan adalah soal pencalonan Gibran sebagai cawapres, yaitu putusan nomor 90 oleh MK juga. Bagaimana Anda melihat hal ini, dan mungkin prediksi Anda apakah permohon-permohon ini akan dikabulkan, permohonannya, dalam putusan kali ini? Baik, terima kasih. Saya kira, untuk persoalan yang kita menengok ke belakang, mungkin tidak akan dikabulkan, permohonan itu. Karena begini, kalau misalnya, itu harus selesai di dalam konteks penetapan waktu itu Gibran, mestinya harus dari awal. Semua calon itu bisa menolak sebenarnya, dengan katakanlah melakukan proses gugatan. Tapi ini kan kemudian sudah ditetapkan oleh MK, dan itu final. Sehingga pencalon itu dianggap sah. Nah, oleh karena itu, akhirnya sampai berproses, bisa mendaftar ke KPU, dan sekaligus kemudian pelaksanaan pemilu dijalankan. Nah, ini tentunya adalah sebuah proses yang memang terus berlangsung, dan saya kira hasilnya sudah jelas. Sehingga juga saya pasti akan ditolak. Karena tunya lampau, sudah lewat. Oke, tapi gini, Mas Hairul, bagaimana dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua MK pada saat itu? Artinya, apakah ini bisa menjadi alasan bahwa penetapan yang sudah disampaikan oleh MK, ya itu bisa dibatalkan, karena sebelumnya juga ada pelanggaran etik di situ? Ya, memang setelah sidang MK-MK, itu kan ada keputusan dianggap itu menyalahi kode etik dalam tim. Tetapi, proses hasil final MK itu sudah dijadikan sebagai dasar bagi KPU untuk kemudian, kata-kala, menerima pendaftaran BIBRA. Dan mestinya, mestinya harusnya, kalau memang demikian, menunggu sidang kode etik dulu itu harusnya. Oke. Baru kemudian, kemudian clear, baru KPU menerima, kan? Bikin tula, ini kan karena waktunya kan bertabrakan di situ. Sehingga akhirnya, sidang kode etik itu tidak membatalkan keputusan itu, tetapi hanya, kata-kala, mereposisi pimpinan hakim waktu itu. Oke. Itu kan, saya. Oke, baik. Mas Hero, tahan dulu. Kita akan sejenak untuk melihat situasi. Di lokasi sudah ada pemerintah rekan Esra Ambarita di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, selamat pagi, Esra. Bagaimana situasi terkini di Mahkamah Konstitusi? Apakah para paslon sudah terlihat tiba di sana? Ya, selamat pagi, Cika, Lenggal, dan juga Pemirsa. Kami laporkan dari gedung Mahkamah Konstitusi bahwa saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk dimulainya sidang sengketa pemilu 2024. Karena ini menjadi penantian bersama, menjadi akhir, atau apakah ini menjadi babak akhir dari hasil sengketa pemilu 2024. Kalau berdasarkan pemantauan kami, saat ini persiapan sudah di tengah dilakukan. Puasa hukum, permohon sudah tiba di... Baru saat ini lewat, yakni dari pihak 01 atau 01 Anies Baswedan yang langsung masuk ke dalam gedung Mahkamah Konstitusi yang juga diikuti oleh sejumlah beberapa kuasa hukumnya. Kemudian ada juga tadi dari pihak kuasa hukum 02 yang dari Hotman Maris juga sudah tiba di sini. Kemudian dari Gancer Peranowo juga sudah tiba di Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti sidang sengketa pemilu 2024 ini. Kalau kami cermati bersama tadi bahwa dari pemohon-termohon ini nanti akan informasinya akan digelar sidangnya pada pukul 9 pagi untuk mendengarkan apakah nanti Mahkamah Konstitusi ini menerima atau justru sebaliknya tidak berlibat terkait petitum dari pihak 01 dan pihak 02 ataupun dari pihak 03. Namun tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada masing-masing kuasa hukum bahwa dikatakan misalnya tadi dari pihak 01 menyatakan bahwa dari pasangan Anies akan hadir langsung mengikuti mendengarkan secara saksama putusan Hakim ini juga bersamaan dengan pihak 03 yang menyatakan Gancer Peranowo akan juga hadir dalam persidangan kali ini. Kemudian juga kalau dari kuasa hukum 02 Houtman Faris sempat menyatakan bahwa Gibran Raka Bumi Raka beserta dari Prabowo Subianto ini tidak menghadiri hanya menyampaikan sejublah pesan bahwa siap untuk menerima putusan dari Hakim karena kalau kita ketahui salah satu petitum dari masing-masing 01 ataupun 03 maksud kami ini sempat menyatakan bahwa ini tidak apsanya pemilihan dari Gibran yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo kemudian juga menyatakan agar batal putusan terkait hasil pemilu dan meminta agar kepada pihak termohon dalam hal ini bahwa semuapun dari Komisi Pemilihan Umum agar kembali melakukan pemilihan ulang serta juga meminta Presiden tidak ikut campur atau tidak ambil andil dalam pemilu 2024. Tentunya kita akan dengarkan bersama akankah nanti dari Palu Hakim menyetujui atau tidak menyetujui terkait dari sengketa pemilu 2024 ini karena tentunya ini menjadi penantian kita bersama kita akan nantikan bersama. Kembali ke Anda, Galu, dan juga Cikal. Ya, saya terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan, Pak Mirsa, Cikal juga. Kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan kembali. Mas Hairul, Pak Rukum dari Universitas Indonesia. Mas Hairul, tadi kalau kita sempat membahas bagaimana apakah adanya pelanggaran kode etik itu bisa menjadi pertimbangan untuk diterimanya, gue gata pada hari ini. Tapi kalau kita dudukkan dulu, bagaimana apa namanya ya, apakah MK memang memiliki kompetensi untuk memutuskan gugatan yang sudah disampaikan oleh nomor satu dan juga nomor tiga, Mas Hairul? Ya, kalau kita lihat dari sisi konteks kewenangan MK, salah satunya adalah menyelesaikan perselisian sengketa hasil penglihatan umum. Jadi, di dalam konteks ini, objeknya adalah hasil. Hasil. Sementara kalau kita lihat, bukti-bukti yang dimunculkan oleh paslon satu maupun paslon tiga itu lebih mengarah pada konteks proses. Sehingga, kalau ketika lihat, ada sih, saya pernah mengikuti itu bahwa ada. Istilahnya itu terkait dengan perselisian hasil di situ. Tetapi dokumennya itu adalah dokumen TPS yang dimunculkan hanya satu TPS, kalau enggak dua TPS itu. Dan itu saya kira, kalau misalnya, kalau otomodul akumulasi itu di-oke-kan oleh MK, tidak akan mendorong, ya, mendorong prosentase perulian dari 01. Nah, ini yang paling penting kalau saya menyorotinya adalah ini adalah perselisian hasil. Hmm, oke. Nah, gitu. Jadi dapat ditarik benang-benangnya bahwa perselisian hasil ini tidak bisa, begitu ya, untuk dimohonkan kepada MK dan MK tidak berundang untuk memutuskan berkaitan dengan permasalahan proses, gitu ya. Iya. Nah, kemudian... Saya, pendapat saya, gitu. Jadi, karena kalau kita bicara proses, itu harusnya memang itu harus selesai di bawah suhu, gitu. Selesai di bawah suhu, gitu kan, gitu. Yang ujungnya nanti bisa ke Mahkamah Agung, di sebelah itu. Tetapi karena ini adalah, kewenangannya adalah, MK itu hanya, katakanlah, perselisian hasil pemilihan umum, maka OBK adalah hasil, gitu. Ya, objek yang dimaksud dengan objek hasil ini, apa saja berarti yang seharusnya bisa dipermasalahkan di hasil ini, Pak? Ya, mestinya menyangkut tentang persoalan selesai suara pada dokumen-dokumen yang sudah istilahnya itu diajukan atau dihitung oleh KPU daerah maupun KPU pusat, misalkan gitu. Nah, disitulah penguatan dokumen-dokumen itu yang memang harus betul-betul bahwa itu menjadi sebuah dominan, gitu. Oke, baik. Mas Hirul, kita tahan dulu sejenak. Kita melihat situasi terkini menjelang berlangsungnya sidang. Kita ada Yusri Zahmahendra, kita dengarkan bersama-sama pemirsa. Semua pihak yang berbekara untuk menyampaikan objek-objek perumpanan, kemudian menghadirkan saksi, ahli, bukti, semua sudah dilakukan. Dan pada tanggal 16 April yang lalu, para pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari perkara ini. Kesimpulan itu sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan sejak tanggal 16 itu, para hakim mengadakan rapat pormosio ratan hakim untuk mengambil keputusan. Dan hari ini kita sama-sama hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan seperti apa keputusan Mahkamah Konstitusi atas kedua perkara permohonan sekitar atau permohonan persisian hasil pemirsa presiden dan laki-laki presiden 2024 ini. Dan ini merupakan satu momentum bersejarah bagi kita semua. Masyarakat menyaksikan secara terbuka melalui televisi, menyaksikan seperti apa jalannya persidangan dan segera masing-masing sudah memberikan penilaian seperti apa permohonan ini disampaikan dan sedang berjalan secara tertik, aman, dan walaupun kadang-kadang ada ketegangan di dalam tapi tetap damai, walaupun di luaran banyak sekali pemberitaan-pemberitaan dan media sosial yang serang sana, serang sini, yang termasuk kami para advokat dan saya sebagai ketua hukim juga diserang habis-habisan, ya dikata-katain, di fitnah, segala macam begitu. Berita-beritanya bagus-bagus, walhamdulillah, tapi pemerintah-pemerintahnya seperti kita ketahui yang sulit untuk dikendalikan sehingga serangan-serangan terhadap pribadi, keluarga, dan lain-lain itu agak luar biasa. Tapi kami menanggapi semuanya dengan tenang karena kami peranggapan bahwa mungkin mereka tidak bisa lagi mempantah secara argumentatif apa yang kami permukaan di persidangan lalu sesuatu yang jalan adalah melakukan cara berasasination terhadap para advokat yang terlibat dalam menangani perkara ini dan semacam semuka satu kebusukan pribadi yang sebenarnya itu tidak fair, gitu ya. Lalu berdebat-berdebat saja di sidang, atau berdebat saja di pulung, tapi jangan dicacemati pribadi orang yang tidak ada kaitannya dengan bubuk setiap kepergalihan perhatian saja. Tapi kami tetap tenang, tak tahu menghadapi semuanya. Memperbaiki nama itu tidak usah harus membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Mahkamah konstitusi itu tetap saja harus mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku. Ya, jangan terus ada yang dikorbankan. Saya pernah mengalami dulu pada waktu Henderman Sepanji jadi jaksa agung, tiba-tiba saya sama Prof. Romli Atmas Hasmita dijadikan tersangka. Nah Prof. Natabaya waktu itu dimintai keterangan, dia bertanya, ada apa ini? Ini Pak, ini kejaksaan agung sedang terburuk. Karena kasus itu, kasus ini. Kalau Prof. Yusril dan Prof. Romli, satu ahli hukum tata negara, satu ahli pidana, ditersangkakan kejaksaan agung naik lagi. Saya kira agak benar cara-cara penegakan hukum seperti itu. Makanya saya melawan pada waktu itu. Jadi jangan karena Mahkamah Konstitusi menghadapi masalah, mungkin citranya, quote-unquote, agak menurun gara-gara keputusan 90 yang meloloskan Pak Ibram atau supaya memulihkan Mahkamah Konstitusi buahnya ini pihak harus dibenarkan. Sejauh tidak seperti itu. Mahkamah tetap harus bekerja di realnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perumahan yang berlaku dengan karena ingin menaikkan citra Mahkamah atau ditaburkan perumahan yang tidak benar. Jadi tetap aja pada rakyat yang sesuai. Pak Iusril, dari fakta persidangan, apakah nanti lebih banyak yang menerima atau menerap kebungetan ini? Kami berkehakinan meskipun fakta-fakta persidangan yang terungkap. Baik permohonan yang disampaikan, jawaban dan tanggapan dari termohon yang terkait Bawaslu, dan kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan. Pihak yang dimintai keterangan seperti Bawaslu dan para menteri yang dihadirkan, sama sekali tidak memberikan arah kemenangan atau arah untuk dikabulkan kepada para pemukuman. Jadi sebenarnya kita itu kan tidak mengenal pembuktian terbalik. Siapa yang menuduh, dia yang harus buktikan. Jangan seperti Pak Jokowi dituduh jajah palsu, terus Pak Jokowi-nya dibatang wanilan, ini loh jajah saya asli. Kan tidak seperti itu. Kalau Anda menuduh palsu, Anda yang harus buktikan jajah itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan jajahnya tidak palsu. Jadi, kalau para pemohon itu mengatakan dalam pusitanya bahwa pemilu Presiden 2024 itu penuh kecurangan, penuh manipulasi, penuh penipuan, penuh kejahatan. Ya, Anda buktikan di Presiden. Tapi tunggu, mana buktinya? Kami paling-paling menyanggah bukti itu. Jadi indirect kita menggunakan semacam pembuktian terbalik juga. Tapi mereka ya harus membuktikan. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa Sirekap adalah alat kejahatan pemilu. Sirekap itu manipulasi perolehan suara. Silahkan mereka buktikan. Ya, mereka hadirkan satu saksi, satu ahli. Dan kita dengarkan apakah saksi dan ahli ini bisa membuktikan bahwa Sirekap itu adalah alat manipulasi perolehan suara dalam penuh. terlihat dalam persidangan terbuka, terungkap bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai dasar perhitungan. Yang digunakan dasar perhitungan adalah secara manual dan berjenjang. Manual, berjenjang, terus dimasukkan ke Sirekap. Hitung-hitung, masukkan Sirekap. Jadi Sirekap itu mengikuti hasil perhitungan manual. Nah, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana Anda mengatakan ini kejahatan, hasil alat untuk melakukan kejahatan? Nah, kami menghadirkan juga ahli, saksi yang menerangkan itu. Mereka juga menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan Sirekap itu digunakan sebagai alat penjahatan. Tidak terbukti. Mereka mengatakan PJ-PJ pejabat-penjabat kepala daerah itu digunakan untuk dimanfaatkan supaya memenangkan Prabowo-Girka. Lalu kita ungkapkan, silakan mereka buktikan di persidangan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Hanya narasi-narasi. Narasi itu bukan bukti. Narasi umumkan saja. Tapi harus dibuktikan umumkan itu. Jadi kita tanya sebaliknya. Di Aceh sebagai satu contoh. Aceh adalah provinsi yang paling banyak penjabat kepala daerah. Dari 24 penjabat penjabat di Aceh, 23 adalah penjabat BRT. Penjabat kepala daerah. Tapi di sana Prabowo kalah telap, Anies malah menang mutlak di Aceh. Bagaimana Anies bisa menjelaskan fenomena ini? Kebaliknya di 20 kita tahu di antara 11 kepala daerah itu 8 atau 9 itu penjabat yang sebenarnya hanya 2 atau 3 yang yang PJ disana Prabowo-Makul menang mutlak. Jadi banyak hal di persidangan ini mereka tidak bisa buktikan dan karena tidak bisa buktikan ya hakim bagaimana harus mengabulkan permohonan itu. Jadi jangan karena untuk menaikkan citra lantas yang benar dibenarkan ya kemudian yang benar disisalkan. Tetaplah mahkamah harus secara fair mengadil di kasus ini dan harus tegak dengan keputusannya. Dan ini kan dunia memperhatikan. Anda bisa bayangkan ya kepala negara presiden Perdana Menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo ya tiba-tiba ya makamah khususnya mengatakan dibatalkan. Di mana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini? Memang kepala negara Amerika Serikat Iran Saudi Arabia Jordan dan lain-lain Eropa juga ASEAN juga itu mengucapkan selamat itu sembarangan aja. Mereka juga punya perwakilan diplomatik disini mereka punya intelijen semua enggak tahu semua dan mereka akan dipermalukan kalau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran tiba-tiba hasilnya makamah khusus anulir kemenangan itu. Saya kira kita harus pandai-pandai juga menempatkan diri kita di tengah-tengah percaturan dunia ini agar kita tidak mempermalukan negara lain dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.